Informasi selanjutnya saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat Sore. Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 3 sore. Prabowo Wilang kedatangannya di Istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi melaporkan kunjungan kerjanya ke beberapa negara, termasuk pertemuan dengan sejumlah kepala negara seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan saya kemarin, pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu saja, intinya melaporkan. Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Ya, saya laporan nanti. Dalam kunjungan kerja ke Rusia pada Rabu 31 Juli 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Prabowo mengatakan Indonesia dan Rusia adalah teman baik dan berharap bisa memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alphanya Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Alphanya, selamat sore. Selain membahas hasil kunjungan kerja ke luar negeri kepada Jokowi, ada pembahasan soal transisi pemerintahan dan isu reshuffle kah? Selamat sore, sendiri dan juga saudara. Kepastian terkait dengan pembahasan selain laporan kunjungan kerja ke beberapa negara oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini masih harus kami konfirmasi lagi karena tadi pernyataan Prabowo Subianto masih terbatas di laporan kepada Presiden terkait dengan kunjungan kenegaraan dengan bertemu beberapa kepala negara termasuk diantaranya yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin di mana pertemuan dengan empat kepala negara, tepatnya ini sebagian besar membahas terkait dengan kerjasama bilateral dan juga penjajakan terhadap beberapa bidang kerjasama yang mungkin bisa dilakukan ketika Prabowo Subianto nanti memerintah pada 20 Oktober tahun 2024 hingga 5 tahun ke depan. Salah satunya terkait dengan kerjasama energi nuklir dengan negara Rusia. Tetapi apakah akan ada pembahasan di luar pemerintahan kami juga menantikan pernyataan lebih lanjut dari Prabowo Subianto karena usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo nampaknya Prabowo Subianto tidak melewati pilar untuk kemudian memberikan pernyataan kepada awak media. Lebih lanjut lagi tadi siang Presiden Joko Widodo juga disebutkan bertemu dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Apakah kemudian ini ada kaitannya begitu dengan pertemuan Bahlil, kemudian bertemu juga dengan Prabowo Subianto dan beberapa waktu lalu bertemu juga dengan Arifin Tasrif karena digadang-gadang bahwa posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri SDM ini akan digantikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dan hal ini kita akan nantikan bersama seperti apa komposisi Kabinet Indonesia Maju di dua bulan terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tetapi yang bisa kami pastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden sore hari ini berkaitan dengan laporan rutin Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan juga hasil kunjungan kerjanya ke empat negara beberapa waktu lalu. Sindik. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Alvanya Rizky melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.